Terletak di pantai barat Amerika Selatan, Peru adalah negeri dengan keanekaragaman yang luar biasa. Mulai dari puncak Andes yang mempesona hingga hutan hujan Amazon yang subur. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa sumber atau akar dari sungai Amazon berasal dari Peru. Sungai Apurimac, dianggap sebagai sumber utama sungai Amazon yang berasal dari air lelehan glasial yang tinggi di puncak Andes di wilayah Peru. Sungai ini bergabung dengan anak-anak sungai lainnya untuk membentuk Amazon yang perkasa. Selain itu, sekitar 13% dari total hutan Amazon juga berada di daratan Peru. Negara ini juga memiliki sejumlah pegunungan tinggi dan dataran tinggi yang indah, termasuk pegunungan Andes yang sebagian besar membentang di sepanjang negara ini. Tidak heran jika negara ini juga dijuluki sebagai negeri awan karena berada di ketinggian. Peru merupakan negara yang hampir tidak pernah mengalami hujan, namun tidak semua daerah Peru itu panas. Negara ini memang unik dalam hal iklim, di mana warga Peru hanya merasakan hujan 20 tahun sekali. Memang wilayah Peru sebagian besar terletak di gurun yang sangat luas di sepanjang pesisir Pasifik Amerika Selatan. Meskipun begitu, nyatanya pohon-pohon hijau tetap tumbuh subur di atasnya, bahkan beberapa daerah di Peru justru sangat dingin dan bersuhu di bawah 20 derajat Celcius. Fenomena tersebut sangat berkaitan erat dengan embusan angin pasat dari timur ke barat. Di mana angin tersebut bertemu di lereng gunung andas yang menjulang tinggi, sehingga menjadikan angin tersebut naik ke atas. Lalu angin tersebut menjadi dingin dan membuat kelembaban yang tinggi. Sehingga, menyebabkan suhu yang dingin dan menyebabkan tanaman yang telah kering dapat tumbuh subur kembali. Sebagai pengganti hujan, wilayah ini biasanya akan dipenuhi dengan kabut tebal saat musim dingin. Dan ketika langit mulai mendung, kabut akan turun dan menutupi jarak pandang. Setelah kabut menghilang, wilayah ini langsung basah seperti telah terjadi hujan. Ibu kota negara ini yaitu kota lima, bahkan tidak memiliki selokan untuk saluran air. Dan bahkan warga setempat juga tak pernah membeli payung dan perlengkapan hujan lainnya. Tidak heran jika negara unik ini dijuluki sebagai negara tanpa hujan. Pada puncak musim panas, suhu udara di beberapa wilayah ini hanya mencapai 24 derajat Celcius saja. Sementara saat musim dingin mencapai 16 derajat Celcius. Musim dingin di sini tidak ada salju maupun hujan, hanya suhu udara yang berubah menjadi lebih dingin dari biasanya. Walaupun jarang sekali hujan, masyarakat Peru dapat membuat sistem irigasi yang canggih. Sistem irigasi yang canggih tersebut telah dirancang untuk menyediakan pasokan air untuk keperluan kehidupan serta pengairan pertanian. Bagi warga setempat, hujan adalah fenomena yang paling ditunggu di sana. Diketahui pada tahun 1998, Peru pernah mengalami hujan yang disebabkan oleh fenomena El Nino yang membawa curah hujan deras sehingga membanjiri kawasan di negara tersebut. Namun ketika hujan selesai, banjir pun akan sangat cepat diserap oleh gurun pasir sehingga tanaman pun menjadi subur. Peru dikenal pernah menjadi pusat kerajaan besar suku Inca. Suku Inca mulai membangun peradaban yang maju di wilayah ini sekitar abad ke-15 hingga ke-16. Salah satu hal paling ikonik yang merupakan peninggalan kerajaan Inca adalah Machu Picchu. Machu Picchu, merupakan kota kuno yang merupakan situs arkeologi yang menakjubkan. Machu Picchu terletak di punggung gunung setinggi 2.430 meter, di Lembah Suci Urubamba di dekat kota Cusco. Situs ini pernah diabaikan selama berabad-abad, hingga menjadi perhatian global oleh seorang sejarawan Amerika pada tahun 1911. Machu Picchu sering disebut sebagai kota Inca yang hilang, dan merupakan bukti kecemerlangan arsitektur dan kehebatan teknik peradaban suku Inca. Benteng kuno ini bukanlah kota yang ramai atau pusat keagamaan suku Inca, melainkan berfungsi sebagai milik pribadi kaisar kerajaan Inca, yaitu Paca Cuti. Terletak tinggi di pegunungan Andes, Machu Picchu merupakan tempat perlindungan bagi kaisar Inca bersama dengan orang-orang kepercayaannya. Saat ini Machu Picchu adalah destinasi paling top yang sudah mendunia dan merupakan salah satu keajaiban dunia, yang telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Suku Inca menyisakan banyak misteri di Peru, termasuk sebuah bundaran yang dipercaya sebagai tempat untuk bercocok tanam dengan memperhatikan suhu dan temperatur di Peru. Peru juga memiliki salah satu fitur geologi paling menakjubkan di dunia, yang dikenal dengan Gunung Aosangate. Gunung ini dijuluki sebagai Gunung Pelangi, karena memiliki garis-garis berwarna yang menakjubkan. Terletak di ketinggian 6.384 meter di atas permukaan laut, tempat ini cukup sulit untuk dijangkau. Diperlukan beberapa hari pendakian untuk mencapai Gunung Pelangi tersebut. Menariknya, penduduk setempat memuja Gunung Pelangi Aosangate ini sebagai dewa yang melindungi kota Cusco. Setiap tahun ribuan pesiarah mengunjungi gunung tersebut selama Festival Bintang Salju. Peru memiliki satu lagi warisan dunia UNESCO yang cukup menjadi misteri. Terletak di Gurun Nascah, terdapat serangkaian geoglif kuno yang dikenal dengan garis Nascah. Garis-garis ini bukan sekadar garis melainkan desain figuratif tumbuhan dan hewan, yang terbentuk antara 500 sebelum masehi dan 500 masehi. Garis-garis raksasa ini ditemukan pertama kali pada tahun 1920-an. Jika dilihat dari daratan sepertinya biasa-biasa saja, namun sangat mencengangkan jika dilihat dari ketinggian. Ada lebih dari 800 garis lurus, 300 figur geometris, dan 70 desain hewan dan tumbuhan, yang juga disebut biomorf yaitu karya yang berbentuk makhluk hidup. Geoglif ini adalah motif kuno raksasa yang paling terkenal di dunia sekaligus paling misterius. Meskipun banyak yang diketahui tentang bagaimana garis-garis ini dibuat, namun masih banyak perdebatan tentang mengapa garis-garis ini dibuat. Beberapa teori bahkan menghubungkan garis Nascah dengan alien. Akan tetapi misteri tersebut masih belum terpecahkan hingga saat ini. Di Peru ada sebuah festival unik yang aneh yang bernama Takanakui. Di festival ini, para penduduk lokal akan berkelahi tangan kosong dengan sesama penduduk sekitar. Baik laki-laki, anak-anak, orang tua, bahkan perempuan, turut serta dalam festival ini. Dalam bahasa setempat, Takanakui memiliki arti yaitu ketika darah mendidih. Festival ini dilaksanakan setiap tanggal 25 Desember di kota Santo Tomas. Maksud utama dari festival ini adalah untuk menyelesaikan konflik yang pernah ada hingga memperat ikatan komunitas. Setiap orang yang mau bertarung tidak diperbolehkan membawa senjata, melainkan hanya tangan kosong. Sejumlah aturan seperti tidak boleh menyerang lawan dalam posisi jatuh hingga tidak boleh menggigit juga tidak boleh dilanggar. Bahkan barang siapa yang melanggar, bisa dikenakan hukuman cambuk. Sejauh ini tidak pernah sampai terjadi luka parah akibat pertarungan. Festival tersebut juga menjadi salah satu dari bagian budaya masyarakat Peru yang terbilang berbeda dan menarik. Selain pertarungan, festival Takanakui juga diisi dengan pesta dan perayaan lainnya. Seperti acara makan minum meriah hingga bazar natal yang penuh dengan penjual kerajinan tangan hingga pakaian. Peru pernah mengalami peristiwa tragis di dunia persepak bolaan, yang lebih parah dari tragedi Kanjuruan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 Mei tahun 1964, di saat Peru bertanding dengan Argentina di Estadio Nasional di Kota Lima. Selama pertandingan, wasit memberikan keputusan tidak adil yang membuat marah para pendukung Peru, yang kemudian memutuskan untuk menyerbu lapangan. Para pendukung Peru tersebut dihujani gas air mata oleh pihak kepolisian ke arah kerumunan yang menyebabkan kekacauan ekstrim. Banyak orang yang tertimpa jendela baja yang mengarah ke jalan dan meninggal karena sesak nafas atau pendarahan internal. Sebanyak 328 jiwa melayang dari tragedi tersebut, dan lebih dari 500 orang luka-luka dalam bencana yang dikenal dengan bencana Estadio Nasional ini. Peru memiliki Danau Titicaca yang berbagi dengan Bolivia. Ini adalah danau besar dan dalam yang terletak di pegunungan Andes di perbatasan antara Peru dan Bolivia. Danau ini adalah salah satu danau tertinggi yang dapat dilayari di dunia karena dapat digunakan oleh kapal komersial besar. Ketinggian permukaan danau ini adalah 3.812 meter. Danau ini memiliki luas permukaan 8.372 km persegi dan kedalaman maksimum 281 meter. Di sekitar garis pantai dan pulau-pulau di danau ini, terlihat desa-desa adat primitif dan kota-kota kecil yang menarik. Kepulauan Uros adalah daya tarik yang sangat unik di danau ini. Yang membuatnya unik adalah di mana pulau Uros tersebut terbuat dari rumput yang terapung. Bahan yang digunakan untuk membuat pulau ini adalah alang-alang yang digunakan sebagai fondasi pulau. Alang-alang ini diikat dan dihubungkan dengan tali, kemudian ditambatkan pada batang kayu yang ditancapkan jauh ke dasar danau. Di kawasan Lembah Suci Peru, terdapat sebuah hotel yang cukup unik dan ekstrim. Hotel ini menawarkan pengunjungnya kesempatan langka untuk menginap di kapsul mewah yang tergantung di tebing bukit. Di sini seseorang dapat menginap di ruang gantung transparan, sambil menikmati pemandangan magis Lembah Mistik Peru. Namun, akses ke Skylounge Adventure Switch ini tidaklah mudah. Kamu harus mendaki dan siplain melewati pegunungan dan hutan untuk mencapai hotel tersebut. Peru memiliki tambang garam yang sudah ada sejak zaman Pra Inca. Tambang garam maras, yang terletak di Lembah Suci Uru Bamba dekat kota Cusco, telah beroperasi selama berabad-abad dan terus memproduksi garam menggunakan metode tradisional hingga kini. Tambang garam maras terdiri dari ribuan kolam bertingkat yang rumit, yang dialiri oleh mata air alami yang mengandung kandungan mineral yang tinggi. Saat air menguap di bawah sinar matahari, kristal garam akan terbentuk yang menciptakan pemandangan kolam putih yang menakjubkan dengan latar belakang pegunungan di sekitarnya. Sedikit tentang biografinya, Republik Peru adalah sebuah negara berdaulat di Amerika Selatan yang beribu kota di Lima. Nama Peru berasal dari kata Quechua yang menyeratkan tanah yang berlimpah. Sumber daya mineral, pertanian, dan kelautan yang luas di negara itu telah lama menjadi fondasi ekonomi hingga pada akhir abad ke-20. Selain itu, pariwisata juga telah menjadi elemen utama pembangunan ekonomi Peru. Diketahui PDB per kapita Peru mencapai 7,126 dolar Amerika, atau 242,63 miliar dolar Amerika untuk seluruh negara. Oleh karena itu, Peru saat ini masih tergolong negara berkembang yang berada di peringkat 51 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Peru adalah negara terbesar ketiga di Amerika Selatan, yang dibagi menjadi tiga wilayah geografis, yaitu daerah pesisir yang kering di sebelah barat, dataran tinggi Andes serta hutan Amazon di sebelah timur. Saat ini total populasi jiwa yang tinggal di negara ini berkisar sekitar 34 juta jiwa dengan luas wilayah sebesar 1,28 juta kilometer persegi. Hampir separuh penduduknya adalah keturunan Quechua, dan hampir sepertiganya adalah Mestizo. Dan sebagian besar sisanya adalah keturunan Aymara serta dari keturunan Eropa. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Spanyol, Quechua dan Aymara. Dan agama mayoritas di negara ini adalah agama Kristen yang sebagian besar Katolik Roma juga Protestan. Pada tahun 1533, negara ini pernah ditaklukan oleh bangsa Spanyol selama hampir 300 tahun. Peru telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1821, namun kebebasannya baru dicapai pada tahun 1824. Akan tetapi setelah itu, Peru juga terlibat dalam beberapa perperangan seperti Perang Pasifik, dan Perang Sengketa Perbatasan dengan Ekuador. Terima kasih telah menonton!